Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya JR Program Tutorial Kali ini saya masih akan membahas video tutorial seputar tentang Adobe Flash CS6 Nah, disini kita akan belajar pemahaman tentang panel timeline yang ada di dalam Adobe Flash Nah, timeline sendiri itu sebenarnya apa sih? Timeline itu adalah tempat untuk menampung layer dan frame di dalam Adobe Flash Nah, untuk layer sendiri layer adalah bagian terpenting di dalam Adobe Flash yang dimana fungsinya untuk meletakkan atau menempatkan suatu objek pada lembar kerja dan juga untuk menganimasikan atau mengolah objek di dalam timeline Nah, kita akan langsung saja memulainya ya jadi saya akan menandainya terlebih dahulu Nah, ini adalah panel timeline yang tadi saya katakan lalu ini adalah layer ya Nah, lalu ini adalah panel ini adalah frame Nah, apakah itu frame? Nah, frame ini adalah bagian dari layer yang dimana fungsinya untuk mengatur dalam pembuatan animasi jadi jika kalian ingin menggunakan atau membuat animasi kalian harus mengatur frame-nya Nah, lalu sekarang kita akan pelajar atau memahami berarti dari show or hide all layer ya Nah, fungsi ini sebenarnya apa sih? Oke, kita praktekkan saja seperti ini lalu jika saya menggunakan objek objek seperti ini pada layer 2 lalu pada layer 1 ini saya membuat seperti ini nah, lalu pada layer 3 saya akan membuat seperti ini nah, fungsi dari show or hide all layer ini adalah untuk menyembunyikan atau menampilkan layer-layer ya nah, jadi jika saya mengklik ini maka pada objek layer 2 akan menghilang ya atau di hide atau disembunyikan ya nah, jika saya ingin meng-hide lagi layer 3 maka jadinya seperti ini ya nah, jika tapi saya ingin meng-hide semuanya saya langsung saja mengklik ini ya nah sekarang lock or unlock all layers nah, ini berfungsi untuk mengunci dan melepaskan kunci pada layer seperti ini jadi ini seperti berfokuskan untuk bekerja pada satu layer saja atau beberapa layer jika kalian bekerja dalam banyak layer kalian bisa melocknya disini ya nah, lalu kita akan menjelaskan untuk bagian ini show or layer as outline nah, ini untuk menampilkan objek dalam bentuk outline-nya jadi seperti ini jadi warnanya hilang ya jadi cuma outline-nya saja yang terlihat seperti ini nah, lalu untuk menambahkan frame sendiri tadi mungkin saya skip ya nah, ini adalah untuk menambahkan layer bisa kalian lihat ini adalah new layer nah, lalu bagaimana saya menambahkan suatu folder nah, suatu folder ini bisa saya tambahkan seperti ini nah, lalu saya ingin membuat layer dalam folder ini oh maaf nah, jika jika kalian ingin meletakkan layer-layer ini dalam objek kalian bisa langsung klik tahan dan di drag saja ke folder yang kalian inginkan nah, biasanya ini adalah untuk bekerja mengenai beberapa folder sekaligus atau menggunakan beberapa layer dalam jumlah yang banyak ya kan lalu sekarang kita akan menghapus salah satu layer nah, ini adalah tools yang digunakan untuk menghapus ya kan bisa kalian lihat ini namanya delete nah, delete ini berfungsi untuk menghapus seperti ini nah, dia akan menghapus layer yang tidak anda inginkan jadi ini adalah pemahaman tentang penggunaan dalam panel timeline cukup sederhana bukan? tidak sulit juga dan mungkin juga sekarang oh iya ada beberapa juga yang harus saya tambahkan disini yaitu mengganti nama layer nah mengganti nama layer ini fungsinya agar kalian tidak bingung nantinya dalam mengerjakan suatu project ya atau dalam membuat animasi dan lain sebagainya ya cukup klik saya double klik mungkin nah, di double klik saja lalu saya ganti satu lalu ini saya ganti dua nah, jadi jika kalian ingin menggunakan bekerja dalam beberapa layer saya sarankan untuk mengganti nama layer kalian agar kalian tidak bingung ya nantinya lalu sekarang kita akan mengatur urutan pada layer nah, urutan ini sebenarnya cukup simple sekali kenapa? karena dari nama layer itu kalian sendiri kalian bisa mengaturnya ini saya sarankan sekali kenapa? karena ada beberapa kasus dimana kita bekerja dalam layer yang banyak dan kita tidak menatanya dalam urutan yang sama jadi itu akan membuat kalian pusing ya nah, ini adalah video tutorial bagaimana pengenalan mengenai dan pemahaman tentang panel timeline yang ada di dalam Adopless S6 ya saksikan terus video tutorial bersama JR Program Tutorial jangan lupa untuk di subscribe ya